3, 2, 1, let's go! Yang mayoritas Hindu memiliki sebuah tradisi yang dinamakan Tumpak Landap Tumpak Landap merupakan hari raya pemujaan kepada ide betara Sang Hyang Siwa Pasupati sebagai Dewanya Taksu Hari raya Tumpak Landap sendiri merupakan rentetan setelah hari raya Saraswati dimana pada hari ini umat Hindu melakukan puja dan puji syukur atas berkah yang telah diberikan oleh ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai ide betara Sang Hyang Pasupati Makna Tumpak Landap Hari raya Tumpak Landap jatuh setiap sandi secara atau hari Sabtu Kliwon Mukul Landap sehingga secara perhitungan kalender Bali hari raya ini dirayakan setiap 210 hari sekali kata Tumpak sendiri berasal dari metu yang artinya bertemu dan Tumpak yang artinya akhir jadi Tumpak merupakan hari pertemuan wawaran Pancawara dan Sabtu Wan dimana Pancawara diakhiri oleh Kliwon dan Sabtuwara diakhiri oleh Sandi secara atau hari Sabtu sedangkan Landap sendiri berarti tajam atau runci maka dari ini diupacarai juga beberapa pusaka yang memiliki sifat tajam seperti kris dewasa kini senjata lancip itu sudah meluas pengertiannya tak hanya keris dan tombak juga benda-benda hasil cipta karsa manusia yang dapat mempermudah hidup seperti sepeda, motor, mobil, mesin, komputer, dan lain sebagainya benda-benda itulah yang diupacarai akan tetapi ada satu hal yang tidak boleh disalah artikan dalam konteks hidup umat bukanlah menyembah benda-benda teknologi tetapi memohon kepada ide sang yang widiwasa dalam manifestasinya sebagai ide pentara sang yang pasupati yang telah menganugerahkan kekuatan pada benda tersebut sehingga betul-betul mempermudah hidup Filosofi Tumpak Landap Dalam Tumpak Landap, Landap yang diartikan tajam mempunyai filosofi yang berarti bahwa Tumpak Landap merupakan tonggak penajaman, cita, budi, dan mana atau pikiran dengan demikian umat selalu berperilaku berdasarkan kejernihan pikiran dengan lanasan nilai-nilai agama dengan pikiran yang suci umat mampu memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk Tumpak Landap merupakan tonggak untuk mulat syarira Intropeksi diri untuk memperbaiki karakter agar sesuai dengan ajaran-ajaran agama Pada rainan Tumpak Landap, hendaknya umat melakukan persembahyangan di sanga, di merajan, serta di pura memohon warna geraha kepada ide petara yang siwa pasupati agar diberi ketajaman pikiran sehingga dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat Pada rainan Tumpak Landap juga dilakukan pembersihan dan pencucian pusaka warisan leluput Sekian dan terima kasih, jangan lupa subscribe like dan komen